Saat bule KW dan bule asli kelaparan Kalau bule asli kelaparan di gunung Dia pasti bingung Makan dimana? Mau nyari makan dimana? Gak ada makanan, gak ada restoran, gak ada cafe, gak ada hotel Saat bule KW kelaparan di gunung guys Kalau bule KW gak usah bingung guys Udah ada ini aja waduh-aduh Gak usah bingung guys Makan yang kayak gini guys, enak guys Gampang jadi bule KW guys Gak makan yang kayak gini aja udah enak lah Gak ribet, sekaya ribet bule-bule yang asli itu Perbedaan guys, saat bule asli dan bule KW Makan menggunakan tangan Nah, ini guys, bule asli Aku gak tau caranya menggunakan tangan Bule KW guys pastinya Kalau makan tuh pake tangan guys Lebih enak Kalau bule asli gak bisa makan pake tangan Bukan bule namanya Harus jadi bule kalau gak bisa menggunakan tangan bro Belajar, kalau lu tinggal di Indonesia Lu harus bisa menggunakan tangan Kalau lu gak bisa pake tangan Pulang aja ke negara lu Guys, jadi barusan saya selesai part 2 Pake soda sama air panas barusan Gue kemarin lupa bilang sama kalian semua Kalau itu harus 3 kali sehari Pagi, sore, malam Habis itu Jangan keluar semua kan Habis itu kalian harus bikin teh Pake lemon, pake madu Biar segar Mandi, pake air panas Habis itu langsung tidur istirahat guys Kalau malam ya Kalau sore juga harusnya istirahat 1 jam minimal guys Ini bener-bener membantu Lihat tuh semua Keluar tuh penyakitnya Tadi, wah tuh basah total guys Harus sampai bener-bener habis panasnya Di dalam panci itu Baru kalian keluar guys Dicoba Bener-bener dibuktikan Pake soda kue Ingat, soda kue sama air bener-bener panas Alah bule KW Semoga kalian bisa sembuh Dengan cara bule KW Kalau kalian udah nyoba Komen di bawah Guys Tanggal 25 Nanti kita nongkrong disini ya Disini ya Kita nongkrong ya Disini Pokoknya disini kita nongkrong ya Dimana kita nongkrong? Kalian kepo Tuh Labarista Tuh disana tuh Labarista tuh Di arah Kintamanik Pokoknya kenan jalan Pasti keliatan kok tempatnya Oh besar kali tempatnya guys Kalau buat sekarang Kan belum tanggal 25 nih Ya Kang Wayne Kita nongkrong disini aja dulu Disini Disini kita nongkrong Guys Saya ada saran buat kalian semua Bagi kalian yang suka minum kopi Jangan minum kopi pake gula Kenapa? Karena kopi dan pake gula itu racun Gula itu manis Tapi itu racun Jadi kalau kalian minum kopi itu sekali Udah ke jantung Kalau kalian tambahin gula ke kopi itu Dua kali serangan ke jantung Makanya banyakan jantungan Gara-gara minum kopi pake gula Apalagi roko-roko yang keras Dilarang Jadi Kalau minum kopi Jangan pake gula guys Itu tidak bagus Itu sangat-sangat Bah-ha-ya Saat bule KW lagi gabut Sampai jumpa Saat bule KW lagi gabut Dengan level yang tinggi Pansi lu liat-liat Guys saya aja bule Tapi saya tau loh cara nulisnya yang bener ya Tukang batu sikat Harusnya kan tukang sikat batu Ini kebalik nih guys Bule aja jadinya tau cara yang bener ya guys Bule KW ya Guys kalau bahasa Indonesia Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Itu agak halus ya bunyinya Kalau bahasa Rusia itu beda sekali guys Beda sekali Kalau bahasa Rusia selamat pagi itu Dobre utra Kalau bahasa Rusia selamat siang itu Dobre jenj Kalau bahasa Rusia selamat malam Dobre vecer Bule asli berliburan guys Kalau bule KW itu guys lain guys Nongkrong di Indomar sambil ngopi guys Kopi ABC guys Bule KW guys keren gak tuh Di Indomar guys Saya bakal membongkar rahasia sama kalian semua Kenapa saya dinamakan bule KW Pertama Saya emang dari Rusia Dan saya 100% bule Kenapa KW? Satu Saya udah tidak bisa baca Bahasa Rusia Jadi kalau ada tulisan bahasa Rusia Udah bener-bener kacau Kedua Saya gak bisa nulis Bahasa Rusia guys Ketiga Saat saya berpikir Saya berpikir itu Menggunakan bahasa Indonesia Tapi bukan bahasa Rusia Dan kelima Cara ngomongnya Udah pokoknya Cara ngomong gue bahasa Rusia Udah kacau banget deh Gue kalau disuruh ngomong Sama orang Rusia Sama-sama Rusia Gak bisa Bingung gue Sumpah Mending gue ngomong Sama orang Indonesia aja Sumpah Asli Passport gue ganti aja Ke WNI deh Asli gak cocok jadi warga negara Rusia Saya Bule KW saya Nanti kalau misalnya Suatu hari saya kesana Gue disuruh pulang dari sana lagi Wae lo gak cocok disini Gak usah Gak usah lo di Rusia Bule KW lo Kalau sarapan Saya memilih nasi campur guys Kalau makanan sore Makan sore itu Gue milih bakso guys Kalau makan malam Gue itu milih Ayam lalapan guys Kalau desert Gue itu milih Trambulan guys Mantap Perbedaan Bule KW Sama Bule Asli Saat berada di pantai Kalau Bule Asli Selalu berjemur-jemur Di matahari ya kan Kalau disana ya kan Diluar Kalau Bule KW itu beda sekali Kalau Bule KW itu Berpergi ke Goa Seperti aku sekarang Berada di salah satu Goa Di Pantai Melasti Dan disana itu Disana ya Disana Banyak nyamu Dan banyak ular Jadi sekarang Waktunya buat saya Kabur dari sini Kabur Banyak orang nanya Kenapa kebanyakan teman saya Itu orang Indonesia Tapi bukan Bule Karena temenan sama orang Indonesia Itu jauh lebih asik Dan lebih simpel Sama Bule lo kerjaan Lo cuma mabuk-mabuk Keluar juga nanti aja Minum pasti Kalau sama Indonesia Lo bisa nongkrong lah Ngobrol lah Ketawa-ketawa lah Kiki-kiki lah Bukan lebih asik lah Scoopy terbaru nih guys Scoopy terbaru Nah biasanya kan Scoopinya cuma satu aja Soalnya guys Ini double nih guys Soalnya oh Lampunya ganti Oh Oh si Scoopy lagi guys Keren guys Dan juga guys Scoopy kan biasanya Pake Vibel Ini pake gear nih guys Oh pake gear guys Sadis Ini namanya Scoopy jaman now nih guys Scoopy jaman now Keren kan Ini pemiliknya guys Pokoknya salah satu Di dunia ini aja guys Scoopinya kayak gini guys Oh Tuh Scoopy Scoopy Halo sahabat Jangan lupa subscribe Juga youtube nya Kucu-kucu Video Ditunggu ya Juga Mi No Mi Sama H Bye Juga Terima kasih telah menonton